selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi buat kalian juga bisa langsung kayak di kupas dipotong langsung terus digoreng juga bisa tapi disini saya mau direbus dulu habis itu baru saya goreng karena saya mau memastikan bahwa ini benar-benar udah mateng oke guys oke guys jadi ini sudah saya rebus ya dan ini sudah mateng tentunya ini masih panas jadi harus direndam dulu Nunggu sampai dingin Oke guys Nah ini biji duriannya Sudah saya kupas ya Jadi bentuk wujudnya tuh kayak gini Setelah dikupas Oke guys langsung aja yuk kita potong-potong Oke guys Nah ini udah saya potong ya Jadi ini biji duriannya sudah saya potong Selai-selai Kalau untuk ukuran sesuai selera ya guys Oke Oke guys langsung aja yuk kita goreng Sebenernya ini Bisa langsung dimakan Karena ini udah mateng Tapi saya mau buat keripik gitu Oke guys kita goreng yuk Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini Oke guys ini keripik biji duriannya udah mateng Kalian bisa lihat sendiri ini teksturnya agak-agak coklat gitu Oke Oke guys langsung aja yuk kita coba Dan ini bener-bener pertama kalinya Saya mau cobain keripik biji durian Rasanya kayak apa Bismillahirrahmanirrahim Wow rasanya you know guys Rasanya tuh enak banget you know Jadi kayak rasanya tuh kayak kenyal gitu Terus agak-agak lengket gitu Jadi guys ini rasanya menurut saya Seperti kayak makan Ganyong Ngerti gak sih Kalau di kampung ku tuh ada kayak Buah atau sayuran ganyong gitu Nah kalau direbus tuh rasanya kayak gini guys Kayak guri Terus agak sedikit kenyal gitu Gurinya tuh hampir mirip kayak biji nangka You know Biji nangka itu hampir mirip kayak gini gurinya Tapi ini lebih cenderung kayak Agak-agak kenyal Terus agak lengket gitu sih Gitu guys Dan ini asli enak banget Gak sia-sia saya buat keripik durian And by the way Buat kalian yang suka pedas-pedas Juga bisa loh dicocol pake chili sauce Atau juga bisa ditaburi dengan chili powder Atau juga bisa kasih tepung ya Tepung gitu juga bisa Tapi disini saya just pure murni Pengen merasakan rasa aslinya tuh Seperti apa tanpa dicampurin apapun gitu Tanpa dicampurin rempah-rempah gitu Dan menurut saya ini enak banget The best banget Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Andai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati